Ada alasannya kenapa netizen memberikan banyak julukan kepada Amirais. Yang paling sering itu adalah gelandangan politik. Coba perhatikan Amirais kalau sedang merepet. Dia selalu kuar-kuar seperti orang yang kurang perhatian. Sungguh kasihan bapak tua satu ini. Sudah benar yang dilakukan Mahfud. Tidak usah komentari Amirais. Biarkan seperti angin lalu, biarkan dia teriak sepuasnya. Kalau sudah capek, lama-lama berhenti juga. Kalau diladeni, nanti jadi besar kepala padahal cuma seorang pecundang politik. Halo, bertemu lagi dengan saya X Hardy di Opini Sea World. Mahfud MD belum lama ini membentuk sebuah tim yang dinamakan Tim Percepatan Reformasi Hukum. Yang dibentuk berdasarkan SK Menko Polhukam No. 63 Tahun 2023. Tim ini akan bekerja sampai Desember 2023. Tim ini dibentuk dengan sebuah alasan utama, yaitu banyaknya permasalahan hukum di negara ini. Salah satu masalah yang banyak ditemukan adalah di sektor peradilan dan penegakan hukum. Misalnya, tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Hakim Agung. Ada juga permasalahan di sektor agraria dan sumber daya alam yang rentan diselewengkan oleh mafia pertanahan dan pertambangan. Selain itu, ada juga masalah pada sektor perundang-undangan yang butuh perbaikan secara komprehensif. Dengan banyaknya permasalahan tersebut, maka tim ini akan diminta untuk melahirkan naskah akademik dan rancangan peraturan perundang-undangan. Kemudian hasil rekomendasi akan disampaikan ke Mahfud dan diteruskan ke Presiden Jokowi. Tim ini dibagi menjadi empat kelompok kerja yang berasal dari unsur praktisi hukum, pemerintah, akademisi, dan tokoh masyarakat. Salah satu yang sudah kita kenal adalah Natswa Sihab, yang masuk dalam kelompok kerja bidang pencegahan dan pemberantasan korupsi. Masing-masing anggota dalam tim ini bekerja independen tanpa intervensi. Tidak bisa disetir oleh pemerintah dan tidak digaji oleh Mahfud. Tim ini kemudian mendapatkan respon keras dari seorang bapak tua bernama Amin Rais. Bagi Anda yang masih berharap orang ini mau jalan kaki dari Jakarta ke Jogja, mungkin bisa belajar move on dan mengikhlaskan mulai dari sekarang. Harapan itu makin lama makin kecil dan setipis kartu ATM. Amin Rais bilang tim percepatan reformasi hukum adalah bentuk penghinaan terhadap Presiden terpilih nanti karena Presiden selanjutnya diminta melanjutkan sebuah Indonesia yang menginjak-injak dan mengaca-aca dunia hukum. Kondisi tanpa hukum Indonesia di zaman Jokowi terus dilanggengkan oleh Presiden pilihan rakyat. Dia menilai rekomendasi dari tim tersebut dikhawatirkan tidak bisa membawa perubahan dan tidak akan digunakan oleh Presiden selanjutnya. Karena itu dia sarankan agar tim tersebut tidak perlu dilanjutkan. Bahkan ada narasi bahwa tim ini sengaja dibentuk oleh Mahfud untuk mengamankan posisi Jokowi. Dari sini saja kalian sudah bisa menilai apakah narasi ini bermutu atau cuma narasi sampah yang digaungkan atas dasar benci kepada pemerintah. Tapi ada yang lucu dari komentar Mahfud ketika ditanya soal kritik terhadap tim ini. Mahfud menjawab dengan santai tapi telak. Dia bilang statement Amin Rais tidak usah dikomentari. Dia bilang begini, Ternyata Mahfud MD juga males mendengar nyinyiran dari Amin Rais. Jawaban cuek dari Mahfud sangat membuat Amin Rais seolah tidak ada wibawanya. Meskipun kita tahu sejak kapan sih bapak tua ini punya wibawa? Kalau punya wibawa apalagi karisma, tidak mungkin dia ditendang keluar dari PAN dan membangun partai umat sambil merengek. Biasanya jawaban-jawaban dari Mahfud MD sangat logis, terukur dan mudah dipahami. Tapi kalau sampai dia males meladeni kritikan dari Amin Rais, berarti Amin Rais ini sudah kelewat batas. Amin Rais ini sudah seperti anak kecil rewel yang tidak penting untuk diladeni. Sesekali dia memang pantas dipermalukan seperti ini. Biar publik tahu ada seorang bapak tua yang bukannya makin bijak seiring bertambahnya usia. Tapi malah makin mirip dengan anak-anak rewel yang minta dibelikan es krim. Kalau saya membaca berita tentang Amin Rais di kolom komentar, selalu dipenuhi dengan luapan kekesalan dari netizen terhadap Amin Rais. Amin Rais tidak ada yang mendukung orang ini karena memang mulutnya sudah keterlaluan. Dia merasa dengan dianggap sebagai bapak reformasi lantas besar kepala dan presiden wajib tunduk pada kemauannya. Memangnya siapa dia sehingga bisa menceramahi seorang presiden mengenai apa yang benar dan salah? Lebih baik ajari anaknya dulu cara membedakan wajah bekas operasi dan wajah bonyok bekas kena bogem. Mungkin ada baiknya Mahfud membentuk tim lain untuk menyenangkan Amin Rais. Misalnya tim percepatan acara jalan kaki Jakarta ke Jogja. Siapa tahu Amin Rais bisa terharu sehingga bisa membuatnya semangat untuk jalan kaki. Atau bisa dibentuk satu tim percepatan perayaan ambrutnya Partai Umat di Pilpres 2024. Atau bisa juga membentuk tim gelandangan politik. Siapa tahu nantinya Amin Rais tertarik untuk bergabung di sana. Nyaris tidak ada yang benar dari Jokowi di mata seorang Amin Rais. Di balik setiap ide, kebijakan dan tindakan dari pemerintah selalu dibalas dengan pesan yang tidak bermutu. Ocehannya tidak pernah ada yang benar. Dia selalu pintar mencari celah untuk mencari-cari keburukan orang lain. Presiden cawe-cawe dibilang mau intervensi. Presiden meminta Mahfud MD melakukan reformasi hukum dituduh mau mengamankan posisinya. Mungkin kita harus melihat ketika Partai Umat tidak lolos ke Senayan atau Anis gagalnya pres. Hanya dengan begitulah Amin Rais bisa merasakan bagaimana rasanya gagal sampai tiga kali di Pilpres. Amin Rais hanya tinggal menunggu waktu menjadi pecundang politik yang setiap hari rewel minta perhatian dari pemerintah pusat. Apakah Amin Rais mau jadi presiden tapi tidak kesampaian sehingga ribut terus? Atau kepingin juga jadi menteri di kabinet Jokowi? Maaf saja, dengan sikap yang arogan dan cara bicara seolah tidak beradab, Amin Rais bahkan tidak pantas menjadi kepling. Cara dia memberikan kritikan sudah melewati batas normal dan etika. Dia pikir dia sudah hebat karena bisa mengkritik dengan narasi-narasi yang membodohi masyarakat. Ada alasannya kenapa Netija memberikan banyak julukan kepada Amin Rais. Yang paling sering itu adalah gelandangan politik. Coba perhatikan Amin Rais kalau sedang merepet. Dia selalu kuar-kuar seperti orang yang kurang perhatian. Sungguh kasihan Bapak Tua satu ini. Sudah benar yang dilakukan Mahfud. Tidak usah komentari Amin Rais. Biarkan seperti angin lalu, biarkan dia teriak sepuasnya. Kalau sudah capek, lama-lama berhenti juga. Kalau diladeni, nanti jadi besar kepala padahal cuma seorang pecundang politik. Bagaimana menurut Anda? Sampai disini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih sudah menonton!